Di Sidoarjo pencurian sepeda motor dengan modus hendak sholat terekam CCTV di Masjid Desa Bunggul. Empat kawanan pelaku datang dengan berboncengan dua sepeda motor dan langsung menggasak dua sepeda motor yang terparkir di alamat masjid. Saat kejadian pemilik motor sedang sholat subuh berjemaah. Warga sempat mempergoki pelaku saat mendorong motor, tetapi tidak curiga karena pelaku memakai sarung seperti layaknya orang yang habis selesai sholat di masjid. Itu pun ya kita tidak tahu, namanya juga pencurinya itu sama kayak kita yang jamaah sholat kayaknya. Mereka bertopi, bertopi, pakai sarung, pakai motor. Kita juga yang marbonnya aja kayaknya itu tahu dia itu datang, tapi ya tidak mengira kalau itu mau mencuri. Selain membuat laporan ke polisi, pemilik motor juga menyebarkan rekaman CCTV ke media sosial agar identitas pelaku yang diduga masih anak-anak remaja dapat tertangkap. Dari Sidoarjo dan Tanggerang, Tim Liputan AIN News melaporkan.